What's up basketball fans, welcome back to Time Out Tempatnya cozy banget dan yang pasti harganya sangat affordable Dan jangan lupa juga untuk follow instagramnya at Belly.buddy Kalau gitu guys, sekarang kita mau berhubungan tentang game 1 IBL Finals antara Satria Muda Pertamina melawan Prita Jaya Jakarta Skornya kemarin 73-63 di menangani oleh Satria Muda Pertamina Dan gue bilang itu gak mencerminkan pertandingan kemarin Karena gue bilang itu Satria Muda kemarin mendominasi bangun pertandingan kemarin Dan harusnya marginnya lebih tinggi lagi daripada itu Tapi sebelum kita ngobrolin lebih dalam lagi Gue mau ajak kalian dulu untuk melihat press con Memang gue menyempatkan diri untuk datang ke press con setelah pertandingan Kita dengerin dulu apa kata Coach Ahang, Coach Yobel, dan juga Arki Wisnu Gak juga, kita tidak punya masalah dengan full code Kita beberapa kali bisa keluar dari situasi itu Ya betul kita bikin turnover, tapi sempat of the game Permasalahannya adalah bukan di situasi itu Kalau kita hanya melihat satu situasi itu Game itu kan panjang ya Ada quarter 1, quarter 2, quarter 3, quarter 4 gitu loh Itu hanya bagian dari situasi Tapi intinya adalah Ya itu kita kasih dia momentum Awal-awal dia sudah berapa momentumnya Kepercayaan dirinya sudah ada Pemainnya sudah nyaman Dia tembak dari posisi mana saja Even Artianus dalam posisi Tapsen dia buang bola sudah masuk Jadi karena sudah punya confidence Jadi kita Ya kita startnya slow Sudah slow Defense sudah bagus Punya itu kan kita bisa ambil game satu Cuman kita gak berpikir selesai gitu Karena belum selesai Besok masih ada game kedua Kita bakal balik lagi fokus Minimal kayak tadi Harusnya bisa lebih Bermainnya SM Dan apa namanya Kita liatkan yang sama Terima kasih Terima kasih Ketika kita menang, terima kasih Tuhan Game satu sih, penting Itu sudah selesai Apa lagi kita sudah Laskan 5 kali ketemu dia Kita kalah Jadi ini juga menunjukkan mereka Kita tidak ada di sini untuk bermain di final ini Ya kita melihat Kita bermain yang bagus sebagai tim Offensif dan defensif Memang ada Ada... Ada... Yang kita masih harus berpikir Bukan game dua Tapi... Kita... Ini hanya game satu Kita gak mikir sudah berakhir Ini masih seri Jadi kita harus berfokus Dan berkubah juga Itu gue. Itu semakin tinggi gitu. Jadi itu sangat membantu banget. Gue bilang untuk the whole game. Untuk satra yang muda. Tapi gue akuin. Kemarin satra yang muda itu. Played almost a perfect game. Kalau gue bilang sih perfect sih. Cuma mungkin kalau. Kayak coach OB bilang. Tadi masih ada yang perlu dibetulin. Arky juga bilang masih ada yang perlu dibetulin. Tapi kalau gue bilang kemarin sih. Udah bener-bener perfect banget sih. Mainnya dari offense. Dari defense. Itu semuanya bagus banget menurut gue. Jadi emang keliatan kemarin. Kalau SM itu mungkin sakit hati. Kalah tahun lalu. Di final malam PJ. Dan they bener-bener take it personal banget kemarin. Dan akhirnya kita bisa lihat. Para pemainnya semua fokus mainnya. Percaya diri. Dan bener-bener pengen menang gitu. Energinya luar biasa banget. Yang menurut di sebelah benchnya SM-nya pun. Gue bisa berasa kalau itu ada. Kalau para pemain SM itu. Energinya kemarin pas di final itu. Bener-bener pengen menang banget. Jadi. Dan terbukti di game ini gitu. Dan. Walaupun kalian sempat deket di quarter kedua. Kalau hal itu sempat beda 2 poin ya. Setelah Mas Amin 3 poin. Ini kalau gue gak salah ya. Tapi. Setelah itu SM kembali menjawab. Semua. Run dari PJ. Mereka selalu bisa menjawab. Setiap kali PJ make a run. Dan akhirnya. Pertanyaannya kembali. Beda double digit lagi. Tapi. Kemarin gue ngakuin. Dior O'Horn mainnya bagus banget. Gue bilang. Walaupun emang sedikit. Quiet game. Untuk Dior. Tapi. 17 poin. Top scorer. Untuk setria muda. Dan jamar. Dan jamar. Jamar played really well. Defensively. Offensively. Juga bagus banget. Jamar. Bener-bener. Membuat hidupnya Wayne Bradford agak berat kemarin. Jadi jamar cetak 15 poin. Dan juga 11 tribun. Arky. I told you guys right. Arky. Knows how to play. When the game. Atau. The stakes. Is really high. Jadi kalau di final ini. Arky pasti akan show up. And terbukti kemarin. Dia akan 13 poin. And. What can I say about Heartianus. Heartianus mainnya bagus banget. Menurut gue. Itu salah satu. Yang bikin. SM juga menang. Kemarin dia. Satu kali sama 3 poin tuh. Udah off balance. Dan itu masuk. Itu bener. Ini anak tuh apa ya. Percaya dirinya tinggi banget. Dan emang. Sempet kemarin. Ada dia. Amal coach Obel. Dia omelin. Gara-gara technical foul. Tapi. Itu gak. I don't think it matters that much. Karena gue bilang. Heartianus itu impact yang kemarin gede banget. Dari defense. Dari offense. Dan dia kemarin finish dengan 12 poin. Dan dia sering banget gue bilang. Membuat pemainnya pinta jaya tuh frustasi. Jadi. Kredits to Heartianus. Dan Kevin Yonas. Jogohan gue. Pemain favorit gue di SM. Off the bench. Cetak 9 poin. 3x 3 poin. Itu juga. Menjadi. Apa ya. Sparks of the bench. Gue bilang main Kevin Yonas. Mainnya bagus. But. Yang paling menonjol dari gue. Stats itu adalah. Assis. Assisnya SM itu. 22. Sedangkan PJ hanya. 6 assist. Jadi. Kita bisa lihat dari ini aja. Kalau. SM itu mainnya lebih. Bareng-bareng gitu. Daripada PJ. Tapi. PJ juga. Main 3 poinnya jelek banget. Hanya 15%. Kalau kita kan ada ngomongin sisinya PJ. Offense-nya gue bilang buntu banget kemarin. Jadi mereka rely on Wayne Bradford too much. Wayne Bradford kerja keras banget man. Walaupun dia selesai dengan 31 poin. Tapi dia butuh 33 field goal. Untuk mendapat 31 poin. Itu banyak banget menurut gue. Dan. 1 dari 9 doang 3 poinnya. Dan. Disusul oleh CJ. CJ Jals. CJ Jals. 11 poin. Dan 17 poin. Tapi CJ sih. Goal block pertama. Quarter 1. Block C sih. Luar biasa banget sih menurut gue sih. Tapi. They need help. Dari para pemain lokalnya PJ. Gak bisa. Hanya CJ and Wayne Bradford. Yang. Apa yang berkontribusi di offense. Mereka butuh. Yus. Dan juga Koming. Adi. Dan Ragil. Kemarin. Jadi Ragil sih gue bilang. Di first half mainnya bagus. Dengan 7 poin. Adi juga bagus banget. Jadi. Jadi. Adjust ya kemarin. Starting line upnya. Yus. Wayne. Amin. Adi. And CJ. Jadi. Adi gue bilang main berapa kali. 3 kali tuh. Di first half semua. Kayak 6 poinnya tuh. Di first half semua. Dan itu. Dia bener fight for the best gitu. Bagus banget gue bilang main Adi. And. Ragil 7 poin. Yang sayang adalah. Yus main fallout. Yus sedikit frustasi kayaknya. Di game itu. Terkena fall trouble terus. Dan. Hanya finish dengan 1 poin. Yus have to do better in the next game. Gak boleh 1 poin lagi. Kalo emang. PJ ingin menang. They have to figure out how to use. Untuk lebih efektif di offense. And juga. Coming gak boleh 0 poin. That's gonna be tough for PJ to win. Kalo coming 0 poin juga. And. Itu aja sih. Kalo dari gue review. Untuk tentang game kemarin. Yang pasti game kedua nanti. Kalo PJ came out with the same energy. Kemarin. They have. They have no chance to win. Mereka harus lebih. Apa ya. Lebih ngotot sih mainnya. Kalo menurut gue sih. Lebih fight lagi. Untuk pertandingan besok. Untuk SM. Gw bilang. Same game. Game plan. They gonna win it. Kalo bisa. Bener-bener. Kayak. Kemarin lagi mainnya. Ampere perfect. They could sweep. Lita Jaya. I think. Kalo lama kayak gitu. Mainnya lagi. But. We are. Sebagai fans. Kita harap besok. Ada game ketiga sih. Biar sadu. Karena. Kemain banyak banget yang bilang. Wah. Aduh. Bener-bener jauh banget nih. Di final gitu. Tapi. It's a basketball game. Kita gak bisa ngomong apa-apa lagi. Kita harus kasih credit. Untuk SM. Yang bermain perfect. Menurut gue. And. Kita hope. Hopefully. Besok. Game-nya akan lebih seru. Akan lebih ketat lagi. Biar kita ada tegang-tegang ya. But. Itu aja sih kalo dari game. Ngomongin wasit sekarang. Kemarin jadi ada satu wasit Filipin. Dan dua wasit Indonesia di lapangan. Gue bilang mereka did an excellent job. Gue gak liat. Apa ya. Gue gak ngomong sih any bad calls. Kecuali yang Hardianus mungkin. Kena technical foul. Itu kayaknya wasitnya. Gak liat. Kalo Hardianus kena. Sedikit apa ya. Dari tangan dari Bradford. Tapi. Gak fatal kalo gue bilang sih. The whole game still. Under control. No bad calls. Gue gak liat ada bad calls sih. Jadi kayak pemain juga semua fokus banget. Gak ada yang komplain sama sekali. Kalo gue liat kemarin. So. It works I guess. Dua wasit Indonesia ada satu import. Seperti gue bilang kemarin juga gue maunya. Kalo lama ada wasit import satu aja. Dua lagi Indonesia. Because wasit Indonesia juga bagus-bagus. So. That's all for today. Hopefully besok. Kita ada game seru. Di. Gor Sumantri Bojonegoro. Hopefully. Semua bisa masuk ya. Karena agak kecil. Semoga bisa nonton semua. Besok di dalam lapangan. Hopefully to see everybody there. And thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. Seperti biasa. Dan jangan lupa untuk subscribe. Pagi noon subscribe. And thank you guys for watching. I'll see you guys next episode.